Halo Brother, sehat selalu ya buat semua, jumpa lagi dengan saya Akbar Bal, materi kali ini tetap dalam seputar gitar ya, gitar dan permasalahannya. Ini baru saja datang gitar yang sudah tidak nyaman lagi dipakai, neknya sudah bengkok bentuk S, jadi di bagian depan sudah nopret, bagian di belakang juga sudah nopret ya, agar seperti itu tidak nyaman, bahkan yang di depan lagi, bulut beliau besi terasutnya, kan di nek kita ada besi terasut, sudah tidak fungsi lagi, Nah, kalau lihat seperti itu, repot, mau tidak mau, gitarnya harus masuk ruang UGD ya, kita lihat gitarnya seperti apa ya. Nah, gitarnya ini, gitarnya Ibanez, ya Ibanez, Ori RG Series, ini Jepang, utuhnya ini, ya Ori di gitarnya. Nah, kita lihat di bagian naiknya, ya betul, di bagian depan ini sudah naik ke sini, terus ke sini juga tidak naik, bahkan ke sini, jadi bentuknya sudah seperti S. Nah, biasanya kalau sudah S begitu agak sulit, kalaupun misalnya antara surutnya masih fungsi, ya kecuali kalau bengkoknya begini, nah bengkoknya begini, ini masih bisa diselamatkan, Atau mungkin bengkoknya ke sini, ini masih bisa diselamatkan, tapi kalau sudah S, repot, mau tidak mau harus ganti fretboard, ganti terasut sama ganti fretnya, ya. Atau mungkin harus ganti naik sekalian, karena biaya kan di fretboard sama ganti naik juga jauh berbeda. Nah, terus penyebabnya kenapa sih naik bisa seperti itu, ini kan gitar mahal ya, gitar Ori ini ya, mungkin di harga Rp 11 jutaan, karena ini sudah pakai Dimension. Ini bodinya bagus, bodinya Ori ya, terus dari partnya juga ini sudah pakai Dimension semua, cuman kalau misalkan di naik tidak nyaman, dari bikinnya tidak dapat, otomatis si play-nya itu tidak akan merasa nyaman. Nah, terus permasalahan datanya dari mana? Sebetulnya mungkin dari cara melawatannya saja, cara naro. Ya, jadi naro kita itu tidak sebarangnya, tidak salah taro saja, misalkan sebagai contoh gini, bodi ditaro gini di lantai, posisinya begini. Dalam tempo lama, sebulan, dua bulan ditaro gini, lama-lama, dia akan tertarik. Yang bagus itu kalau misalkan menaruh di carpe atau di lantai, posisinya seperti ini. Nah, ini tips yang pertama, cara naro kita di fosil gini, jadi dia tidak akan tertarik nantinya. Nah, terus bisa digantung seperti ini. Ya, seperti di sini, karena ada gantungan ini, ditaro gini. Ini akan aman, naiknya ya, dalam waktu lama akan aman. Ya, walaupun senarnya di Juni skandar, bisa bawa akan aman. Nah, kalau pun mungkin ada perkisaran paling sedikit. Ya, terus, cara naro yang salah, misalkan ini, tenkok ditaro gini. Dalam waktu yang lama, ini akan tertarik, naiknya akan tertarik, sama dengan tenkok. Dalam waktu itu, taro gini. Nah, posisinya begini ya. Ya. Nah, kalau misalkan mau kita ditaro dalam waktu yang lama, tidak digunakan, intinya Juni-nya dikurangin aja, dua langkah, dua langkah, dua langkah, sebagainya. Jadi, tidak Juni standar. Ya, nanti misalkan ini akan tertarik. Dan, kalau seperti ini, ini akan tertarik, ini akan tertarik, ini akan tertarik. 5 tahun, 10 tahun, juga dia akan tertarik. Tips-nya, semoga bermanfaat dah. Jangan lupa nih, di-like, di-subscribe, di-unikan loncengnya. Sudah-sudah materinya bermanfaat. Dan terus, saya akan membagikan sedikit-sedikit tentang pekerjaan kita, tentang masalah kita, dan lain-lain. Ya, itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.